Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Saat ini aku mau berbagi resep kering kentang atau kentang Mustafa yang cocok banget di stop ketika bulan puasa ini Dan buat yang penasaran sama resepnya, tonton terus videonya sampai akhir Karena nanti akan ada tips-tips supaya ini hasilnya renyah, kering, dan awet hingga 1 bulan Oke? Bahan-bahannya ada 1 kg kentang, 10 buah cabai merah, ini disesuaikan selera aja pedasnya Lalu 4 siung bawang putih, 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan juga 1 sendok teh garam 5 butir asam jawa yang dilarutkan dengan 5 sendok makan air panas 1 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk Oke? Cara membuatnya Kentang yang udah dikupas dan dicuci kita potong atau kita serut Ini aku pakai alat seperti ini ya Dan ini tips yang pertama Kentang yang udah diserut kita rendam di air supaya tidak berubah warna jadi kecepatan Ketika menyerut kentang, ini kentangnya agak ditekan supaya hasilnya tebal Jadi nanti ketika digoreng bisa cantik Kalau terlalu tipis nanti kentangnya kriuknya itu kurang gimana gitu Nah, tebal-tebal kayak ini teman-teman bisa lihat Dan ini langsung direndam supaya nanti tidak coklat Teman-teman bisa pakai sarung tangan biar aman Soalnya ini tajum-tajum ya Dan pastikan hati-hati Oke, kita lakukan semuanya sampai habis Setelah selesai, kita mau cuci Ini kita cuci di air mengalir sampai air rendamannya nanti jadi jernih Sekitar 3 atau 5 kali bilasan Nah, ini tips kenapa harus dicuci sampai air rendamannya bersih Supaya nanti ketika digoreng, kentangnya tidak mengkumpal atau tidak lengket-lengket Jadi hasil gorengannya bisa cakep-cakep Nah, setelah jernih kayak gini Kita tiriskan Lalu kita mau siap goreng Kita masukkan minyak goreng ke wajan Ini banyaknya kira-kira bisa merendam kentang ya Dan ini tips untuk mengetahui minyaknya udah panas atau belum Kita masukkan sutil atau sendok ayu Kalau udah berbuih kayak gini berarti udah panas dan siap untuk menggoreng Supaya hasil gorengannya bagus Ini 10 menit pertama kita gak usah apa-apain, kita gak usah aduk Baru setelah itu kita aduk-aduk sesekali Ini meminimalisir Supaya nanti tidak menggumpal dan kentangnya bisa lurus-lurus Bagus Nah, kita sesekali aduk Lalu kita goreng sampai matang dan benar-benar kering Seperti ini teman-teman Lalu kita angkat Kita tiriskan Nah, ini hasil gorengannya Kelihatan crispy banget kan Sekarang kita mau siapkan bumbunya Kita haluskan cabai merah dan juga bawang putih Boleh diulak, boleh di blender Setelah itu kita panaskan sekitar 3 sendok makan minyak goreng Kita masukkan bumbu halusnya Kita tumis sampai harum Kita masukkan daun salam dan juga daun jeruk Ini kita remas-remas dulu Lalu kita aduk-aduk lagi Kita tambahkan kaldu, bubuk dan juga garam Gula pasir Kita aduk-aduk lagi Setelah itu kita siapkan air larutan asam jawa Ini asamnya ditambahkan air panas Kita aduk-aduk Sampai tercampur sampai ke coklatan kayak gini Lalu kita masukkan 5 sendok makan Kedalam bumbu tadi Lalu kita aduk-aduk lagi Ini teman-teman bisa pakai api kecil aja ya Biar tidak gosong Lalu kita masak sampai matang Dan kadar airnya itu habis Dia menyusut seperti ini Ini penting banget Supaya nanti hasil kentangnya tidak melempem Oke Di sini kita masukkan kentangnya Dan secara cepat kita aduk Sampai semuanya terbalur dengan bumbunya Teman-teman bisa matikan api Biar tidak gosong Tapi ini aku tetap nyanain dengan api yang kecil aja Oke Nah ini dia Kentang mustofanya sudah matang Kita angkat Kita sajikan Ini tuh udah crispy banget Udah enak Udah siap disajikan Kita mau cicipin ya Nah ini tuh hasilnya udah renyah Crispy Enak dan bumbunya berasa banget Udah siap disajikan Dan dikemas Tapi aku mau kasih tambahan satu tips lagi Biar hasilnya makin renyah Dan sering awet Ini kita oven sebentar Di suhu 110 derajat celcius Selama sekitar 10 menit Ini tujuannya supaya Minyak yang ada di dalam kentang itu Berkurang dan hasilnya bisa Makin renyah Makin kering Dan makin crispy Tentunya makin awet Temen-temen bisa denger sendiri ya Suaranya Ya udah Kelihatan renyah sekali Dan untuk satu kilogram kentang yang aku bikin ini Menghasilkan 700 gram kentang mustofa yang enak dan renyah banget Oke ini aku packing di box seperti ini Bisa jadi 4 box Kalau mau buat jualan bisa banget Nanti di deskripsi box aku tulis rincian harganya ya Semoga resep sederhana ini menginspirasi dan bermanfaat Temen-temen jangan lupa untuk support channel ini Dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar See you on the next video God bless you Dadah God bless you